Walaupun status pandemi COVID-19 di Indonesia telah dicabut, vaksinasi di kota Palangkaraya terus dilakukan. Kamis pagi, Polda Kaltang menggelar vaksinasi COVID-19 di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Satu persatu peserta vaksinasi yang sebagian besar diikuti keluarga besar Fakultas Kedokteran UPR antre sebelum disuntik vaksin. Setelah didata identitas kependudukannya, peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan seperti tekanan darah hingga pengecekan suhu tubuh. Apabila semuanya sudah sesuai ketentuan, peserta bersiap untuk disuntik vaksin. Salah seorang peserta vaksinasi yang juga alumnus Fakultas Kedokteran, Steffi mengatakan ia mengikuti vaksinasi booster kedua, selain sebagai kewajiban, juga sebagai upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh melawan COVID-19. Jadi kalau saya sendiri mengikuti vaksinasi ini kan karena memang kewajibannya sudah sampai booster dua ya. Jadi sekarang saya ikutnya untuk yang booster dua dan juga selain walaupun COVID-nya ini sudah turun, khususnya kita harus juga tetap melaksanakan kewajiban kita sampai booster dua, selain itu kan juga buat membantu meningkatkan imun tubuh. Biar orang-orang semakin aware aja sih, jadi walaupun COVID-nya sudah tidak ada, hampir tidak ada, kita tetap harus tetap waspada dan salah satu penjagaannya ya untuk COVID-19 vaksinasi. Selain di halaman Fakultas Kedokteran UPR, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalteng juga menggelar vaksinasi di beberapa titik lainnya di Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Ridin Binti dan Dede Septajaya melaporkan. Dari Palangkaraya,